Intro Selamat pagi, Shalom Kita bersyukur atas kasih Tuhan untuk saat ini Kita diberi hari baru, terlebih lagi untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Kami akan membaca firman-Mu Berikan kami hikmat yang baik agar boleh memahami firman-Mu Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Amin Kita akan membaca dari Masmur pasal 136 ayat 13 sampai 18 Kepada dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan membunuh raja-raja yang mulia Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Amin Tema renungan kita hari ini Dia yang memimpin umatnya dengan kasih setia Ada orang khususnya bagi sebagian generasi muda Tidak tertarik kalau membicarakan masa lalu Apalagi kalau yang dibicarakan itu adalah sejarah masa lampau Yang bagi mereka dianggap tidak memiliki manfaat apa-apa Dalam menghadapi dan menjalani hidup ini Kini dan masa depan Pembacaan kita hari ini adalah lanjutan dari pembacaan kemarin Tentang ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya tetap selama-lamanya Pemasmur sebagaimana diungkapkan dalam ayat 1-12 Menyatakan pengakuan imannya bahwa bumi dan segala isinya ini adalah ciptaan dan milik Tuhan Dialah yang membawa umatnya keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung Pada ayat 13-18 Pemasmur menyajikan sejumlah data yang berkaitan dengan sejarah yang nyata Pada masa lampau yang dialami umat Israel ketika ia membebaskan mereka Bahwa Tuhan sendirilah yang membelah laut teberau Sehingga orang Israel dapat melintasinya Tetapi tidak bisa dilalui oleh Raja Firaun dengan tentaranya Di ayat 13-15 Bukan hanya itu Juga diakui bahwa Tuhanlah yang memimpin dan menjamin mereka Dalam perjalannya melintasi padang gurun Pada ayat 16 Bahkan Tuhan sendiri dengan kuasanya Mengalahkan Raja-Raja yang besar dan mulia Pada ayat 17-18 Pemasmur ingin menyatakan bahwa sejarah umat Tuhan itu Bukanlah sesuatu yang berada di luar dirinya Tetapi adalah bahagian dari perjalanan kehidupan mereka sendiri Hal inilah yang menjadi dasar mereka Untuk selalu menyatakan imannya Melalui pujian bahwa Tuhan sendirilah Dengan kasih setianya yang memimpin mereka Kiranya kita pun Senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan Bahwa sepanjang sejarah hidup kita Tuhan memimpin Dan bersama kita dengan kasih setianya Amin Menutup rendungan dan pertemuan kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih atas firmanmu bagi kami Biarlah dalam kehidupan kami Kami selalu mengandalkan Tuhan Sebagai pemimpin kami Memimpin langkah hidup kami Untuk lebih mengenal Yesus Tuhan sebagai juruselamat kami Berkati kami semua Tuhan Para orang tua Kakek nenek dalam masa tua Anak-anak pemuda Anak-anak sekolah minggu Berkatilah kami semua Tuhan Dalam kehidupan Dan dalam kegiatan kami masing-masing Biarlah kami selalu Menyukuri hari-hari Yang Tuhan karuniakan Dan menggunakan waktu kami dengan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi dan selamat beraktifitas Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih